Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha Semoga semua sehat wa hafiyat Dan kita semua dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal anamin Baiklah anak-anak yang ada di rumah Sebelum kita belajar Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT Agar diberi kemudahan dalam belajar Serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat Marilah sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Adik-adik yang ada di rumah Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam hari kiamat Sekarang kita akan belajar Tanda-tanda dan Hikmah hari akhir Baiklah anak-anak yang ada di rumah Tanda-tanda hari kiamat ialah Yang pertama Banyaknya ulama yang wapat Yang kedua Ilmu agama dianggap kurang penting dari ilmu dunia Yang ketiga Maksiat semakin meraja rela di mana-mana Yang keempat Laki-laki menyerupai perempuan Atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki Yang kelima Banyaknya peperangan dan kerusakan di bumi Yang keenam Mabok di mana-mana Narkoba bebas Beredar di mana-mana Sehingga menimbulkan kriminalitas meraja lelah Tanda-tanda kiamat kecil antara lain Yang pertama Hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya Yang kedua Ilmu agama dianggap tidak penting Yang ketiga Perzinahan Minuman keras Fitnah Pembunuhan meraja rela di mana-mana Yang keempat Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki Dengan perbandingan Lima Puluh Banding satu Yang kelima Banyaknya terjadi gempa bumi Musibah Atau bencana alam Yang terakhir Lahirnya dajjal atau tukang dusta Yang mengaku dirinya utusan Allah SWT Tanda-tanda kiamat besar antara lain Pertama Matahari terbit dari barat Yang kedua Munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara Yang ketiga Rusaknya Ka'bah dengan sendirinya Yang keempat Seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran Yang terakhir Berkuasanya bangsa Yahjud dan Majjud di muka bumi Setelah itu kita bisa mengambil hikmah hari akhir Ialah Yang pertama Yakin akan kebesaran Allah SWT Yang kedua Tidak menunda-nunda ibadah dan amal kebaikan Yang ketiga Menjaga lingkungan sekolah dan rumah Yang keempat Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab Baiklah anak-anak yang ada di rumah Silahkan diskusikan kepada saudara atau orang tua kalian Yang pertama Sebutkan pengertian arti hari akhir Yang kedua Sebutkan tiga contoh kiamat sugro Yang ketiga Sebutkan empat tanda akan datang hari kiamat Yang keempat Sebutkan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro Yang terakhir Sebutkan tiga hikmah hari akhir Selamat mengerjakan Semangat Alhamdulillah Pelajaran kita sudah selesai Jangan lupa untuk menyaksikan Pembelajaran yang selanjutnya Sebaik-baiknya bekal adalah semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menyaksikan